Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam pidato terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Senin Pagi. Dalam pidatonya, Edi Rusdi Kamtono menyebut, rata-rata realisasi pendapatan Pemkot Pontianak tahun anggaran 2019 melampaui target di atas 100 persen, walaupun ada beberapa yang di bawah target, tapi sebagian besar di atas 100 persen. Tak hanya itu, Edi menyebut pihaknya juga berhasil melakukan penghematan-penghematan dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp185,92 miliar. Serta hasil audit dari BPK, Pemkot Pontianak kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Intinya kita ada peningkatan-peningkatan dalam target pendapatan asli daerah, ada penghematan-penghematan, juga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, Tidak dilaksanakan karena lewat waktu beberapa. Terdapat silpa Rp185,92 miliar. Tapi kuncinya kita hasil audit BPK, WTPP. Dalam pidatonya, Edi Rusdi Kamtono juga memaparkan laporan keuangan berbasis aktual yang disajikan Pemkot Pontianak pada tahun anggaran 2019 Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mencakup tujuh komponen laporan keuangan yakni laporisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Endrapon TV memberi tekan.